Militer Rusia meluncurkan lebih dari 2.000 pesawat nirawak jenis Shahed ke Ukraina selama Oktober 2024, kata Presiden Volodymyr Zelensky 2 November waktu Kiev. Presiden Zelensky mendesak sekutu barat untuk menerapkan lebih banyak sanksi terhadap penyedia komponen yang digunakan dalam pesawat nirawak Rusia. Rusia terus menghindari sanksi melalui penggunaan jaringan penghindaran sanksi dan perusahaan cangkang. Rusia juga dibantu dalam penghindaran sanksi melalui sekutu-sekutunya, termasuk Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Volume pesawat nirawak, Shahed, ini berarti lebih dari 170.000 komponen yang seharusnya diblokir agar tidak sampai ke Rusia, jekata Zelensky dalam pidato malamnya. Mikrochip, mikrokontroler, prosesor, dan banyak bagian lainnya sangat penting untuk memungkinkan teror ini. Semua ini dipasok ke Rusia dari luar negeri. Sayangnya, dari perusahaan-perusahaan di Tiongkok, Eropa, dan Amerika, banyak kontribusi kecil tetapi signifikan terhadap teror Rusia yang sedang berlangsung, ditambah Zelensky. Komentar Zelensky muncul saat Rusia melancarkan serangan pesawat nirawak masal di Kiev pada 2 November, yang menyebabkan kebakaran di gedung hunian 16 lantai dan gedung perkantoran, serta menyebabkan seorang wanita berusia 82 tahun mengalami luka serpihan di kepala. Dalam pidatonya malam itu, Zelensky menyuruhkan agar sanksi terhadap perusahaan yang mengirimkan komponen ke Rusia dibuat lebih luas dan efektif. Skema semacam itu juga memungkinkan Rusia untuk membantu memperkuat rezim di Iran dan Korea Utara. Ini adalah ancaman global, dan hanya dapat diatasi melalui tekanan global yang terkoordinasi. Komentar Zelensky muncul beberapa hari setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada 30 Oktober terhadap hampir 400 entitas dan individu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam mendukung Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Pembatasan tersebut diterapkan pada perusahaan yang terlibat dalam jaringan penghindaran sanksi di 17 jurisdiksi, termasuk Tiongkok, India, Malaysia, Uni Emirat Arab, UEA, Thailand, dan Turki, menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat. Rusia telah meluncurkan puluhan ribu drone tipe syahat rancangan Iran yang murah namun efektif terhadap Ukraina sejak musim gugur 2022. Pada tanggal 20 Oktober, Zelensky mengatakan bahwa total 6.130 drone tipe syahat telah diluncurkan sejak awal tahun 2024, meskipun jumlah tersebut tidak termasuk ratusan drone yang diluncurkan dalam dua minggu terakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah meningkatkan serangan drone yang menargetkan kota-kota di seluruh Ukraina hampir setiap hari sejak awal September. Syahat menurut Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati